Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran Visual Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai Arithmetic Operators. Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi kali ini. Yang pertama, apa sih Arithmetic Operators itu? Dan gimana sih cara menggunakannya? Yuk kita bahas. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan yang pertama. Apa sih Arithmetic Operators itu? Nah, untuk menjawab ini kita akan menggunakan kembali case study yang sebelumnya sudah pernah kita diskusikan. Yaitu menghitung luas dari suatu lingkaran. Untuk menghitung luas dari suatu lingkaran kita menggunakan rumus A sama dengan PR kuadrat. Di sini ada tiga buah operasi dengan tiga buah operator yang berbeda-beda. Ada operasi perkalian, ada operasi pangkat, dan ada operasi assignment atau penugasan. Masing-masingnya punya hasil yang berbeda-beda atau dampak yang berbeda-beda atau tugas yang berbeda-beda. Ternyata di dalam formula ini, salah dua dari operatornya termasuk operator aritematik. Yaitu operator perkalian dan operator eksponensial. Jadi kedua operator ini tergolong aritematik. Pertanyaannya kemudian adalah, operator aritematik itu apa ya? Kan gitu ya? Oke, kita coba lihat definisinya. Operator aritematik atau aritematik operators pada dasarnya adalah operator yang bertugas untuk melakukan operasi matematis. Misalnya penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Operator ini mengoperasikan numbers atau nilai berupa angka numerik dan menghasilkan angka atau nilai numerik juga. Berikut ini adalah daftar operators yang tergolong ke dalam aritematik operators. Ada tujuh setidaknya ya. Ada addition, subtraction, multiplication, division, modulo, eksponensial, dan negation. Di sini juga ditampilkan seperti apa sih simbol atau nulisnya gimana sih? Pada bahasa pemrograman berbasis C atau C family, dan bahasa berbasis basic atau basic family. Contoh bahasa yang berbasis C, misalnya C, C++, C sharp, Java, dan lain sebagainya. Sementara bahasa yang berbasis basic, misalnya adalah visual basic. Di sini khusus untuk yang eksponensial, di bahasa berbasis C itu tidak ada. Maka di sini ditulis not applicable. Sementara di bahasa basic itu ada. Yang menggunakan pangkat ya, tanda pangkat. Kira-kira seperti itu untuk arithmetic operators. Berikut ini adalah contoh sederhana dari penggunaan arithmetic operators pada sebuah program. Di sini kita mendeklarasikan tiga buah variable bertipe integer. Namanya X, Y, dan Z. Kemudian kita juga declare sebuah variable lain dengan tipe real. Kita beri nama M. Selanjutnya kita melakukan serangkaian operasi. Operasi yang pertama pada instruksi yang pertama adalah X sama dengan 4 ditambah 1. Artinya di sini ada operasi penjumlahan ya. Operasi aritmatik. Kemudian hasilnya di-assign atau ditempatkan atau ditugaskan ke X. Dengan demikian, 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Lalu nilai 5 ini dimasukkan atau di-assign ke dalam X. Oleh sebab itu, X kini bernilai 5. Pada instruksi selanjutnya, kita melakukan operasi Y sama dengan X dikali 2. Ingat, tadi nilai X adalah 5. Kemudian kita kali 2 jadi 10. Lalu nilai 10 kita assign atau kita tugaskan ke Y. Oleh sebab itu, Y sekarang bernilai 10. Pada instruksi ketiga, sini agak panjang ya. Sini Z sama dengan dalam kurung. Y dikali 2 dikurang 3. Artinya, Y dikali 2 terlebih dahulu, lalu dikurang 3. Y tadi nilainya adalah 10. Jadi 10 dikali 2, ya 20. Dikurang 3, 17. Lalu nilai 17 ini di-assign atau ditugaskan ke dalam Z. Oleh sebab itu, Z kini bernilai 17. Pada instruksi yang keempat, sini agak-agak lebih rempong. Dimana kita melakukan beberapa operasi sekaligus. M sama dengan Z modulo X per 3. Jadi di sini ada operasi modulus. Ya, operasi modulo. Ingat tadi nilai Z adalah 17. Dan nilai X adalah 5. Berarti 17 di modulo 5. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 3. 0,666 sekian. Lalu nilai tersebut kita masukkan ke dalam M. Oleh sebab itu, nilai M kini adalah 0,666 sekian. Nah, tadi kita melihat ada beberapa instruksi yang di dalamnya mengandung beberapa operasi sekaligus. Jadi kompleks. Nah, pertanyaannya adalah, Bila ada beberapa operasi sekaligus, Dan operasi tersebut menggunakan operator yang berbeda-beda, Kira-kira operasi mana yang duluan dilakukannya? Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya operator precedence. Dan kita akan membicarakan operator precedence di kesempatan yang lain. Dari sesi kali ini, Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, Arithmetic operators digunakan untuk melakukan operasi matematis terhadap numerical values, Dan menghasilkan numerical value juga. Yang kedua, Dalam sebuah instruksi atau sebuah ekspresi, Dimungkinkan melakukan multiple operations. Jadi, bisa ada beberapa operasi dalam satu buah ekspresi atau satu buah instruksi. Dan dimungkinkan juga, Setiap operasi menggunakan operan yang berbeda-beda. Nah, kita akan menggunakan operator precedence di sini. Operator precedence sendiri akan kita bicarakan pada sesi yang lain. Kira-kira demikian. Untuk sesi kali ini, Semoga mencerahkan. Dan sampai ketemu di sesi yang lain. Ciao! Terima kasih telah menonton!